Alkitab 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 Saya terus berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Saya tidak bisa menyaksikan saya sendiri, karena saya berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. Untuk menyamankan saya dari dosa, tetapi kita juga bisa dalam ketika sakit dan kita tidak punya uang, tetapi kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa dan percaya, musisat itu masih bisa kita alami. Keluarga kami juga merasakan dampak dari pandemi ini. Toko Papa sepi pembeli. Bisa dibilang keluarga kami mengalami sedikit kesulitan dalam ekonomi. Bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu bukanlah cerita bisnis, mainkan kenyataan. Mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Kami sempat merasa takut akan kondisi ini, tetapi kami memilih untuk berserah pada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Dan Tuhan pasti akan menolong kami melewati semua kesulitan ini. Dan pendeta membacakan ayat Matius 7, ayat 7 itu. Dan itu sangat menginspirasi saya. Saya mengambil ayat ini karena ayat ini mengeluarkan saya untuk bersyukur. Seringkali saya suka mengeluh, tetapi ayat ini mengeluarkan saya. Menurut asal satu ayat 8, kita harus mendengarkan melidikan ibumu dan ayahmu. Yang pertama, Tuhan selalu itu mengasihi semua ciptaannya. Tuhan pasti memberikan semua orang talenta. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ada talenta. Pertolongan Tuhan pun kami rasakan saat Tuhan tetap mencukupkan semua kebutuhan kami di tengah-tengah kesulitan ini. Berkat yang saya ambil dari ayat 1 Thessalonica 5, ayat 18 adalah, Kita jadi lebih bersyukur. Kita harus berterima kasih karena masih bisa diberi makan. Yang kedua, bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dari ayat ini, kita belajar untuk tangan puni sesama. Tetap tenang, jangan takut. Sebab Yesus selalu menyertai dan memegang tangan kita. Kami percaya ke situasi apapun Tuhan pasti menyertai kami. Dengan cara membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar dalam kehidupan kita. Saya mulai berdoa setiap hari dan pada semenjak itu saya mempunyai semangat belajar. Saya diregerakkan hatinya oleh Tuhan. Kita dapat belajar bahwa orang-orang yang di luar sana, walaupun memiliki kekurangan, mereka tetap bersyukur. Jadi kita yang... Dan orang tua saya sangat bangga dengan perubahan saya. Kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Sebab Yesus sumber kekuatan kita semua. Tuhan balihara kami. Puji Tuhan, kami pun sampai saat ini merasakan penyiharaan dari Tuhan. Untuk merenovasi gereja dan sebagian kecil untuk ditabung kembali. Ingatlah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Demikianlah kesaksian saya. Jangan menyerah dalam kesulitan apapun, karena Tuhan akan selalu menolong dan menopang kita. Sekian sharing dari saya untuk tetap saling menguatkan. Semoga menjadi berkat dan menguatkan iman kita semua. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.